Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Saudara-saudara, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas, topik-topik menarik yang ada di Malaysia pada hari ini Saudara-saudara, tiba-tiba pula ada satu kejutan besar untuk PAS untuk seluruh kepimpinan PAS di mana terdapat kenyataan bukan daripada orang biasa tetapi dari Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community ataupun JCOM, Muhammad Agus Yusof dalam satu artikel dari Malaysia Kini yang amat panas ini PAS paling banyak buat fitnah, kata Agus Wow, ini satu kejutan baru, satu kejutan buruk untuk kepimpinan PAS di mana kenyataan dari Ketua Pengarah JCOM, Muhammad Agus Yusof menyatakan PAS adalah parti yang paling banyak buat fitnah menulis di Facebook Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik negara, politik mereka antaranya permohonan maaf oleh pesuruh jaya PAS Perak Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa, Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis menurutnya pada 22 Jun lalu Adun Kubu Gajah, Khalil Yahya Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik Ahli Parlimen Sepute Teresa Kok sebagai pengerusi Felda terbaru pada 25 Jun yang lalu katanya Akbar Harakadeli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng jika hendak disebutkan senarai fitnah PAS paling banyak kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017 nah saudara-saudara seperti yang kita tahu kita juga pernah dikejutkan sebelum ini dengan keadaan kesihatan Hadi Awang yang dikatakan oleh anaknya sendiri Muhammad Khalil bahwa keadaan ayah anda sedikit merosot namun kita juga tahu keadaan terkini Hadi Awang yang semakin membaik semakin pulih dan dipindahkan ke wanbiasa namun apa pula komen Hadi Awang ataupun respon Hadi Awang setelah beliau yang baru saja mulai sihat tiba-tiba mendengar pula berita tentang PAS yang paling banyak membuat fitnah nah dalam artikel ini Agus berkata sebuah parti Islam PAS sepatutnya membawa akhlak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti tidak setuju kritiklah jangan berkempen berunsur fitnah perkawaman penghinaan dan unsur-unsur yang bercanggal dengan nilai Islam katanya menurutnya perbuatan itu menjadi semakin berlewasa setiap kali menjelang pilihan raya tambahnya BH dan BN merupakan parti paling kerap di fitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang misalnya katanya DAP didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS Muhammad Agus berkata tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam kerja ulama menyeru orang supaya beriman jauh dari mungkar buat kebaikan tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik supaya Islam dipuji dan dihormati demi generasi masa depan hentikan politik fitnah ia budaya politik kotor dan keji fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik katanya yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah nah bukan menyeru golongan muda untuk ataupun mana-mana pihak menolak PAS tetapi menolak politik fitnah nah saudara-saudara setelah kenyataan dari Agus ini adakah ini boleh memberi kesan yang besar maupun kesan yang kecil impak yang besar ataupun impak yang kecil kepada parti PAS dimana PRN pula tiba-tiba ataupun PRN yang bakal menjelang pada tahun ini yang diadakan di enam buah negeri dan PRN juga akan dilangsungkan tidak lama lagi adakah ini menjadi salah satu kesan kepada PAS untuk menang ataupun mungkin untuk PH yang menang nah saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like anda boleh share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini dan juga tekan butang subscribe salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan perempuan selamat datang ke channel Fails Lifestyle kembali lagi dalam satu lagi topik yang mengejutkan ramai satu lagi berita yang tergempar satu Malaysia dengan pemergian ataupun kematian yang pasti mengejutkan ramai kematian yang mengejutkan Malaysia saudara-saudara artikel ataupun media telah mengesahkan kedua-dua ataupun dalam artikel dari kosmo.com.my dua jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat ini pasti satu lagi berita menyedihkan ramai dua lagi jemaah Malaysia disahkan meninggal dunia di tanah suci menjadikan jumlah terbaru meningkat kepada empat orang di sepanjang musim haji tahun ini ini sudah pasti menjadi satu lagi kabar menyedihkan Malaysia menteri di jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata dua jemaah lelaki berusia 60 dan 72 tahun itu meninggal dunia selepas koma masing-masing akibat serangan angin ahmar dan berkaitan jantung serta paru-paru dijangkiti kuman katanya kedua-duanya meninggal dunia pada Jumaat lalu di hospital Arab Saudi jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Syarik di sini sederhana Malaysia juga ada dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan kesihatan Tan Sri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak beliau sendiri dimana kesihatan Hadi Awang yang sedikit merosot namun sederhana media yang terkini dalam satu artikel juga telah mengesahkan keadaan Tan Sri Abdul Hadi Awang semakin baik dan dipindahkan ke wanbiasa dan itu menjadikan satu lagi berita gembira dengan keadaan kesihatan Hadi yang semakin membaik nah dalam artikel ini lagi kita telah pergi bertemu dengan waris dan ahli keluarga si Mati di sebuah hotel di sini untuk memberi sokongan serta menyatakan rasa simpati ke atas apa yang berlaku sehingga petang tadi semalam pun kita masih membuat pertemuan dengan mereka untuk menyampaikan rasa dukacita selain memberi sokongan dan semangat untuk ahli keluarga atau waris berdepan dengan ujian tersebut katanya pada sidang akbar semalam menurut Muhammad Naim mereka merupakan antara tiga jemaah yang tidak dibawa untuk berwukuf karena berada dalam keadaan koma tambahnya kejadian itu menjadikan jumlah kematian dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi empat orang dimana dua wanita telah meninggal dunia sebelum wukuf yaitu pada 4 Januari dan 19 Jun lalu dan dikebumikan di lokasi yang sama kita rakyat Malaysia mendoakan supaya keluarga ataupun waris yang ditinggalkan tetap bertabak untuk menghadapi dugaan ini nah ini satu bagi saya satu berita yang pasti mengejutkan kematian ataupun kemergian yang mengujudkan Malaysia dua jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat saudara-saudara tuan-tuan dan bapak teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info seterusnya untuk mendapatkan topik-topik panas dari channel ini anda boleh tekan butang like share video ini dan tekan butang subscribe teruskan bersama di dalam channel ini bersama saya di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe salam sejahtera Malaysia tuan-tuan dan perempuan selamat datang ke channel Fails Lifestyle kembali lagi dalam satu lagi topik yang mengejutkan ramai satu lagi berita yang tergempar satu Malaysia dengan pemergian ataupun kematian yang pasti mengejutkan ramai kematian yang mengejutkan Malaysia saudara-saudara artikel ataupun media telah mengesahkan kedua-dua ataupun dalam artikel dari kosmo.com.my dua jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat ini pasti satu lagi berita menyedihkan ramai dua lagi jemaah Malaysia disahkan meninggal dunia di tanah suci menjadikan jumlah terbaru meningkat kepada empat orang di sepanjang musim haji tahun ini ini sudah pasti menjadi satu lagi kabar menyedihkan Malaysia Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohamad Naim Moktar berkata dua jemaah lelaki berusia 60 dan 72 tahun itu meninggal dunia selepas koma masing-masing akibat serangan angin ahmar dan berkaitan jantung serta paru-paru dijangkiti kuman katanya kedua-duanya meninggal dunia pada Jumaat lalu di hospital Arab Saudi jenazah telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan syarik di sini sederhana Malaysia juga ada dikejutkan sebelum ini berkaitan dengan kesihatan Tansri Abdul Hadi Awang yang disahkan oleh anak beliau sendiri dimana kesihatan Hadi Awang yang sedikit merosot namun sederhana media yang terkini dalam satu artikel juga telah mengesahkan keadaan Tansri Abdul Hadi Awang semakin baik dan dipindahkan ke wanbiasa dan itu menjadikan satu lagi berita gembira dengan keadaan kesihatan Hadi yang semakin membaik nah dalam artikel ini lagi kita telah pergi bertemu dengan waris dan ahli keluarga si Mati di sebuah hotel di sini untuk memberi sokongan serta menyatakan rasa simpati ke atas apa yang berlaku sehingga petang tadi semalam pun kita masih membuat pertemuan dengan mereka untuk menyampaikan rasa dukacita selain memberi sokongan dan semangat untuk ahli keluarga atau waris berdepan dengan ujian tersebut katanya pada sidang akbar semalam menurut Muhammad Naib mereka merupakan antara tiga jemaah yang tidak dibawa untuk berwukuf kerana berada dalam keadaan koma tambahnya kejadian itu menjadikan jumlah kematian dalam kalangan rakyat Malaysia menjadi empat orang dimana dua wanita telah meninggal dunia sebelum wukuf yaitu pada 4 Januari dan 19 Jun lalu dan dikebumikan di lokasi yang sama kita rakyat Malaysia mendoakan supaya keluarga ataupun waris yang ditinggalkan tetap bertabak untuk menghadapi dugaan ini nah ini satu bagi saya satu berita yang pasti menunjukkan kematian ataupun kemergian yang menunjukkan Malaysia dua jemaah haji meninggal dunia pada hari Jumaat saudara-saudara tuan-tuan dan bapak teruskan bersama di dalam channel ini untuk mendapatkan info-info seterusnya untuk mendapatkan topik-topik panas dari channel ini Anda boleh tekan butang like share video ini dan tekan butang subscribe terus kalian bersama di dalam channel ini bersama saya di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Vels Lifestyle info-info hangat disediakan di dalam channel ini saudara-saudara terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas topik-topik menarik yang ada di Malaysia pada hari ini saudara-saudara tiba-tiba pula ada satu kejutan besar untuk PAS untuk seluruh kepimpinan PAS dimana terdapat kenyataan bukan daripada orang biasa tetapi dari ketua pengarah jabatan komunikasi komuniti ataupun JCOM Muhammad Agus Yusof dalam satu artikel dari Malaysia Kini yang amat panas ini PAS paling banyak buat fitnah kata Agus wow ini satu kejutan baru satu kejutan buruk untuk kepimpinan PAS dimana kenyataan dari ketua pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof menyatakan PAS adalah parti yang paling banyak buat fitnah menulis di Facebook Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik negara politik mereka antaranya permohonan maaf oleh pesuruh jaya PAS Terak Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis menurutnya pada 22 Jun lalu Adun Kubu Gajah Khalil Yaya Yahaya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik Ahli Parlimen Sepute Teresa Kok sebagai pengerusi Felda Terbaru pada 25 Jun yang lalu katanya Akbar Harakadeli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng jika hendak disebutkan senarai fitnah PAS paling banyak kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017 Nah saudara-saudara seperti yang kita tahu kita juga pernah dikejutkan sebelum ini dengan keadaan kesihatan Hadi Awang yang dikatakan oleh anaknya sendiri Muhammad Khalil bahwa keadaan ayah anda sedikit merosot namun kita juga tahu keadaan terkini Hadi Awang yang semakin membaik semakin pulih dan dipindahkan ke wanbiasa namun apa pula komen Hadi Awang ataupun respon Hadi Awang setelah beliau yang baru saja mulai sihat tiba-tiba mendengar pula berita tentang PAS yang paling banyak membuat fitnah nah dalam artikel ini Agus berkata sebuah parti Islam PAS sepatutnya membawa akrak yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti tidak setuju kritiklah jangan berkempen berunsur fitnah perkauman penghinaan dan unsur-unsur yang bercanggah dengan nilai Islam katanya menurutnya perbuatan itu menjadi semakin berleluasa setiap kali menjelang pilihan raya tambahnya BH dan BN merupakan parti paling kerap di fitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang misalnya katanya DAPI didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS Muhammad Agus berkata tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam kerja ulama menyeru orang supaya beriman jauh dari mungkar buat kebaikan tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik supaya Islam dipuji dan dihormati demi generasi masa depan hentikan politik fitnah ia budaya politik kotor dan keji fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik katanya yang menyeru golongan muda menolak menolak politik fitnah nah bukan menyeru golongan muda ataupun mana-mana pihak menolak PAS tetapi menolak politik fitnah nah saudara-saudara setelah kenyataan dari Agus ini adakah ini boleh memberi kesan yang besar maupun kesan yang kecil impak yang besar ataupun impak yang kecil kepada parti PAS dimana PRN pula tiba-tiba ataupun PRN yang bakal menjelang pada tahun ini yang diadakan PRN juga akan dilangsungkan tidak lama lagi adakah ini menjadi salah satu kesan kepada PAS untuk menang ataupun mungkin untuk PH yang menang nah saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like anda boleh share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini dan juga tekan butang subscribe halo semua salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fails Lifestyle info padu info hangat disediakan di dalam channel ini saudara-saudara terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas topik-topik menarik yang ada di Malaysia pada hari ini saudara-saudara tiba-tiba pula ada satu kejutan besar untuk PAS untuk seluruh kepimpinan PAS dimana terdapat kenyataan bukan daripada orang biasa tetapi dari ketua pengarah jabatan komunikasi komuniti ataupun JCOM Muhammad Agus Yusof dalam satu artikel dari Malaysia kini yang amat panas ini PAS paling banyak buat fitnah kata Agus wow ini satu kejutan baru satu kejutan buruk untuk kepimpinan PAS dimana kenyataan dari ketua pengarah JCOM Muhammad Agus Yusof menyatakan PAS adalah parti yang paling banyak buat fitnah menulis di Facebook Muhammad Agus menyenaraikan permohonan maaf dibuat pemimpin PAS selepas melakukan sesuatu dakwaan kepada musuh politik negara politik mereka antaranya permohonan maaf oleh pesuruh jaya PAS Perak Razman Zakaria kepada Anwar Ibrahim kerana mendakwa Perdana Menteri itu membawa agenda songsang LGBT dan menyokong agenda komunis menurutnya pada 22 Jun lalu Adun Kubu Gajah Khalil Yahya Yahya memohon maaf kerana mendakwa Perdana Menteri melantik Ahli Parlimen Sepute Teresa Kok sebagai pengerusi Felda terbaru pada 25 Jun yang lalu katanya Akbar Harakadeli pula memohon maaf kerana mendakwa bekas ahli DAP Muhammad Razali Abdul Rahman pernah menjadi penasihat khas Lim Guan Eng jika hendak disebutkan senarai fitnah PAS paling banyak kata Muhammad Agus yang turut menyenaraikan kes saman fitnah terhadap pemimpin PAS sejak 2017 nah saudara-saudara seperti yang kita tahu kita juga pernah dikejutkan sebelum ini dengan keadaan kesihatan Hadi Awang yang dikatakan oleh anaknya sendiri Muhammad Khalil bahwa keadaan ayah anda sedikit merosot namun kita juga tahu keadaan terkini Hadi Awang yang semakin membaik semakin pulih dan dipindahkan kewan biasa namun apapula komen Hadi Awang ataupun respon Hadi Awang setelah beliau yang baru saja mulai sihat tiba-tiba mendengar pula berita tentang PAS yang paling banyak membuat fitnah nah dalam artikel ini Agus berkata sebuah parti Islam PAS sepatutnya membawa akrab yang baik dan bukannya membuat persepsi serta tanggapan tanpa bukti tidak setuju kritiklah jangan berkempen berunsur fitnah perkawaman penghinaan dan unsur-unsur yang bercanggal dengan nilai Islam katanya menurutnya perbuatan itu menjadi semakin berleluasa setiap kali menjelang pilihan raya tambahnya BH dan BN merupakan parti paling kerap di fitnah dengan tujuan menakutkan rakyat supaya tidak menyokong kerajaan perpaduan sekarang misalnya katanya DAP didakwa mengancam kedudukan Melayu Islam dituduh mahu menukar Malaysia menjadi republik serta menghapuskan raja berperlembagaan dan Islam sebagai agama rasmi tanpa merujuk kepada mana-mana pemimpin PAS Muhammad Agus berkata tugas ulama sepatutnya menjadi contoh dan teladan kepada bukan Islam kerja ulama menyeru orang supaya beriman jauh dari mungkar buat kebaikan tunjukkan contoh kepada bangsa lain dengan akhlak yang baik supaya Islam dipuji dan dihormati demi generasi masa depan hentikan politik fitnah ia budaya politik kotor dan keji fokus kepada usaha membina Malaysia yang lebih baik katanya yang menyeru golongan muda menolak politik fitnah nah bukan menyeru golongan muda ataupun mana-mana pihak menolak pas tetapi menolak politik fitnah nah saudara-saudara setelah kenyataan dari Agus ini adakah ini boleh memberi kesan yang besar maupun kesan yang kecil impak yang besar ataupun impak yang kecil kepada parti pas dimana PRN pula tiba-tiba ataupun PRN yang bakal menjelang pada tahun ini yang diadakan di 6 buah negeri dan PRN juga akan dilangsungkan tidak lama lagi adakah ini menjadi salah satu kesan kepada pas untuk menang ataupun mungkin untuk PH yang menang nah saudara-saudara apa komen anda teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya mohon bantu channel ini dengan menekan butang like anda boleh share video ini supaya ramai yang tahu tentang ini dan juga tekan butang subscribe